Jadi jam 9 kabutnya sudah seperti ini Nah itu teman-teman Jadi dingin banget teman-teman pada pakai jaket semua yang disini Sudah pakai jaket semua Ini asli sini Kearifan lokal Nusantara Surga yang tersembunyi Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru And this is Chandra Tama Adventure Kita ada di Taman Pinus Nih si Timur lagi mau nyari tempat nih Hai 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 sobat camper fans Balik lagi bareng keluarga Chandra Tama Adventure nih Well kali ini kita ada di hutan pinus camper fans site batu Jawa Timur Nah bakal ada keseruan nih yang ada di camper fans site batu ini So seperti apa keseruan kita kali ini Makanya ikutin terus video kita sampai habis Dan jangan di skip I want I want you to believe Oh me and me and me got me Ini kita mungkin nanti enggak Buka awan nih enggak pak Enggak usah ya Enggak usah ya Orang ini cuacanya Karena enggak hujan Jadi mungkin nanti enggak buka awan nih Orang cuacanya kita mau pengen menikmati atap Dari apa itu pinus ya Iya Ini mas 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 Karena berhubung sudah magit Kita buka senja Jadi perjalanan kita Ngecam disini dulu Di Tawantino Sudah sampai disini Sudah malam hari Sudah tiba aja nih teman-teman Nah kita langsung buka Rooftop tent kita aja ya Agar bisa segera Buat istirahat nantinya teman-teman Kemperven Park Site Batu ini Yaitu berada di Jalan Raya Jalibar Oro-Oro Ombo Kota Wisata Batu Provinsi Jawa Timur nih Dan Tempat ini berada di kawasan Perbukitan Atau berada di atas nih Makanya Kita akan Kelihatan Untuk Pemandangan Lampu-lampu Kota Di Kota Batu ini teman-teman Halo Hei Aku tak terpisahkan Jadi harus kesusun Hahaha Jadi menyusul juga Akhirnya Kita Api unggun disana Ibu-ibu Sebelah sana Biar Parkis dulu Ini kita buat Kopi Ini kabutnya turun ya Gelap banget teman-teman Dan hujan ya Hujan krimis Alhamdulillah Ini tidak tembus Hadatnya Ini Masih aman Tandratamar Vendu Hahaha Wah Beda-beda angin ya Tauan Ya Ini Suasana Di Taman Pinus Pamer lah Ini di area Camperville Dan itu api unggunnya Meskipun dingin Kita hangat Kita lihat Racikan kopi Abah Order dimana Hả Order dimana Apa yang bikin Ini jagoan kita Ya kan Abah Yang buat kopi Malam hari yang dingin Memang paling pas Dan nikmat sekali nih ya Kita nikmatinya Dengan Segelas kopi Ditemanin api unggun Yang menghangatkan Malam hari yang dingin Disini Hahaha Nah ini sudah mulai Matang Airnya Dan Abah juga sudah Meracek Kopi dripnya Kita nikmati Kopi Apa Abah ini Kopi drip Aceh ya Mantap Di Taman Pinus Dengan suasana Kakut Seperti ini Di Campervain Park Batu Kali ini Kita bersama Teman-teman Dari Campervain Indonesia nih Nyantai bareng Teman-teman Sambil Ngobrol Dan juga Nyeduh Segelas kopi Hangat ya Yang tentu Bisa menghangatkan Malam hari Yang cukup dingin Di kawasan Campervain Park Batu ini Terima kasih Ini kopi kita Dan Kita akan nanya Sama Om Chakra Sebagai Pengelola Taman Pinus Malam Malam Ini kita Boleh nanya-nanya Sedikit Om Banyak pertanyaan Kemarin Dari teman-teman Tentang Camperset Taman Pinus Batu ini Boleh diceritakan Om Untuk masuk Dan lain sebagainya Apa saja Yang ada Di sini Om Di Taman Pinus Campervain Park ini Ada beberapa Tipe Camset Yang bisa dipilih Jadi kalau Biasanya teman-teman Itu Nginep di hotel Itu kan Sewa kamar Kalau di Camperpark itu Sewanya Camset Camsetnya Ada tipe-tipe Kayak kamar di hotel Jadi ada mulai Standar Deluxe Super Deluxe Jadi kalau yang Standar itu Untuk Satu mobil Satu tenda Kalau yang Deluxe Itu untuk kapasitas Dua mobil Dua tenda Kalau yang Super Deluxe Itu tiga mobil Tiga tenda Nah Berarti kita bisa yang Tiga mobil Tiga tenda Biasanya kan Kita satu rombongan Betul-betul Pengennya kan ngumpul Gak bisa-bisa Oh iya Pakai yang Super Deluxe Bisa satu camset Bareng-bareng Oh iya Terus Yang Om Firman Pakai Hari ini kan Pakai yang standar Oh yang standar Satu mobil Untuk satu tenda Jadi Bisa berjejer Tiga Itu bisa Oh iya Yang Contoh yang Di sebelah sana Itu ya Om ya Oke Om Untuk Kira-kira Untuk biaya Masuk Di sini Per setiap Camsetnya Itu sampai Berapa Om Jadi Kalau masuk Di sini Kan Satu bisa Bawa tenda sendiri Atau Bisa sewa Di sini Jadi kalau Bawa tenda sendiri Jadi kayak Om Firman Ini kan Bawa tenda sendiri Ini kan Jadi cuma Bayar tiket Masuk 10.000 Per orang Sama Camsetnya Sesuai dengan Tipe yang diambil Kalau tipe Standar Ini 100.000 Untuk dari biasa WD Tipenya 150 Kalau yang Deluxe Itu untuk Yang dua Mobil Tadi 200.000 WD WD 275 Oh ya Sangat-sangat terjaku Sekali Jadi Memang Sekarang Kayaknya Semua Beralih Bersama Keluarga Mengajaknya Ke Alam Ya Betul Jadi Buat Teman-teman Yang Tidak Punya Tenda Misalkan Wah Aku Pengen Camping Tapi Tenda Bisa Semua Disini Oh Bisa Semua Disini Tinggal Pilih Tipe Tendanya Oh Tendanya Juga Ada Tipe-tipanya Ada Tipenya Juga Jadi Tenda Mulai Dari Tenda Standar Tenda Standar Itu Kapasitas 4 Orang Dia Di Dalam Sudah Komplit Dengan Matras Ada Empat Sleeping Bag Itu Cuma 125 Rp. Wah Murah Sekali Terus Kemudian Ada Yang Lain Tipe Yang Sultan Jadi Kalau Pengen Lebih Nyaman Biasanya Untuk Ajak Anak Atau Ajak Orang Tua Itu Pakai Yang Tenda Sultan Pakai Tenda Dome Juga Sama Kapasitas Untuk 4 Orang Tapi Bedanya Di Dalam Pake Kasur Ada Bantalnya Sama Bed Cover Oke Jadi Lebih Nyaman Lebih Enak Pakai Dan Teman Teman Kita Masih Akan Lanjutin Ngobrol Bareng Dengan Om Chakra Pengelola Dari Kemper Fan Pak Said Batu Teman Teman Nah Kalau Malam Biasanya Kita Sambil Ngumpul Dengan Keluarga Teman Lebih Asik Kediatan Yang Kita Lakukan Pada Saat Bikim Malam Itu Api Inggrina Betul Betul Itu Yang Sering Dan Disini Sudah Disediakan Kayu Bakarnya Jadi Kita Ngambil Dari Masyarakat Sini Yang Nyediakan Kita Jual Disini Harga Paket Satu Ikat Besar Itu Cuma Rp50.000 Sudah Dibantu Untuk Menyalakan Jadi Paket Besar Ya Rp50.000 Ada Paket Yang Lain Mungkin Untuk Kayu Bakarnya Cuma Satu Ikat Besar Biasanya Kalau Untuk Ini Rp50.000 Satu Ikat Besar Sudah Cukup Untuk Malam Lebih Hemat Lagi Biasanya Ada Yang Di Bawah Itu Tapi Cepat Habisnya Dan Dia Panjang Panjang Kalau Kemarin Om Firman Yang Di Ranca Upas Kan Pendek Betul Betul Itu Bisa Habis Tiga Atau Empat Empat Dan Buat Teman Teman Yang Tidak Punya Peralatan Camping Disini Juga Disediakan Persewaannya Berarti Tinggal Datang Saja Jadi Kayak Meja Kursi Kayak Gini Nesting Peralatan Masak Kompor Ada Semua Disini Tinggal Semuanya Berapa Ria Mulai 5.000 Jadi Dari Nesting Dari Meja Camping Kursi Camping Kompor Mungkin Kompor Juga Ada Kita Coba Tanya Sama Om Chakra Kira-kira Kalau Kita Mau Beli Makan Jika Kita Tidak Bawa Perbekalan Kita Belinya Dimana Jadi Di Depan Camper Van Park Ada Cafe Taman Binus Jadi Bisa Pesan Makanan Dari Camp Masing-masing Jadi Tinggal Kontak Tim Yang Ada Di Resep Pesan Apa Makanan Atau Minuman Yang Dipesan Diantarkan Ke Tendanya Langsung Langsung Dilayani Di Tendanya Tidak Perlu Kemana Mana Dan Cuma Saat Ini Kan Selama BPM Kemarin Kita Belum Boleh Buka 24 Jam Kalau Malam Jangan Khawatir Kalau Laper Itu Satu-satunya Hutan Tinus Yang Bisa Go Food Jadi Bisa Pesan Makanan Dari Luar Bisa Menikmati Wisata Kuliner Ada Di Kota Batu Dari Hutan Tinus Soalnya Kebanyakan Kalau Kita Camping Sudah Susah Sinyal Gak Bisa Go Food Disini Sinyal Ada Bisa Pesan Go Food Makanan Apa Bisa Dan Gak Ada Larangan Kita Pesan Go Food Masuk Boleh Mantap Apalagi Yang Kurang Dari Kamer Set Batu Sudah Dilihat Bisa Kabutnya Ini Jam 9 Jadi Jam 9 Kabutnya Sudah Seperti Ini Jadi Dingin Banget Teman Teman Pada Pakai Jacket Semua Yang Disini Sudah Pakai Jacket Semua Ini Asli Sini Terus Fasilitas Untuk Kamer Set Itu Kan Kita Bayar 100.000 Itu Apa Dapat Tempatnya Saja Atau Ada Fasilitas Lain Penunjang Salah Satu Fasilitas Yang Sudah Disediakan Untuk Para Campers Disini Di Setiap Camp Set Sudah Ada Lampu Penerangan 50W Seperti Ini Jadi Tidak Perlu Bawa Lampu Lampu Lagi Kalau Mungkin Kurang Ya Jadi Biasanya Untuk Menambahin Di Instagram Apple Itu Bisa Ditambahin Tapi Kalaupun Bawa Lampu Sudah Terang Seperti Ini Di Setiap Camperset Sudah Lampu 50W Lalu Sudah Ada Colokan Listrik Di Setiap Camperset Tinggal Bawa Oloran Kabel Dari Rumah Atau Kalau Enggak Bawa Tinggal Sewa Disini Cuma 5.000 5.000 Saja Untuk Sewa Kabel Mau Masak Juga Bisa Sewa Dan Sebagainya Dan Dijamin Pasti Kuat Kalau Untuk Masak Nasi Saja Jangan Bawa TV Bawa Kulkas Kalau Di Setiap Camperset Sudah Ada Keran Air Bersih Atau Masak Gampang Terus Yang Maling Penting Ada Toilet Bersih Biasanya Camping Ground Itu Udam Dengan Toilet Yang Seadanya Dan Biasanya Kotor Yang Ditanya Ini Ibu Ibu Atau Anak Ketil Toilet Ada Bersih 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 Toilet Disini Sudah Ada Lima Unit Insya Allah Nanti Kita Bikin Lagi Di Atas Ada Tiga Unit Lagi Dan Insya Allah Bersih Karena Setiap Satu jam Sekali Pasti Akan Dibersihkan Oleh Tim Dari Taman Jumus Kemertan Mantap Teman Jadi Kemana Lagi Jadi Baru Ini Ada Di Jawa Timur Dan Wajib Jauh Dari Kota Surabaya Gak Jauh Juga Dari Kediri Tulungagung Dan Lain Sebagainya Jadi Semuanya Juga Ada Nah Ini Ada Baru Datang Dari Mana Dari Porwokerto Dari Porwokerto Ini Dari Porwokerto Datang Kesini Ya Oke Makasih Makasih Juga Itu Ini Ada Juga Om Nanda Malam Om Nanda Dari Mana Om Nanda Saya Dari Balipapan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Ibu Kota Baru IKN Kenapa Kok Pengen Datang Ke Kamperset Batu Ini Om Katanya Ada Sesuatu Yang Menarik Disini Yang Gak Ada Di Tempat Lain Salah Satunya Mungkin Yang Bisa Ditularkan Ke Teman Teman Dingin Ya Betul Satu Sama Lain Baru Kenal Sehari Dua Hari Satu Jam Dua Jam Wah Itu Luar Biasa Bahagianya Itu Udah Gak Kebayang Antara Jarak Malang Balik Papan Wah Langsung Disambut Sama Teman Teman Semua Dari Malang Dari Dari Blitar Dari Blitar Abah Dari Malang Juga Permokerto Wah Malang Ini Luar Biasa Teman Teman Kebersamaan Malam Hari Di Camper Fans Side Batu Ini Terus Akan Berlanjut Teman Teman Dan Tentunya Terus Ikutin Trip Trip Spesial Citymo Yang Lainnya Bersama Camper Fan Citymo Toyota Rush Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Candertama Adventure Dengan Like Comment Share Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Sampai Jumpa Di Perjalanan Berikutnya See you On the Next Trip Sampai Terima kasih.